Intro Ultraman Fighting Evolution 2 Halo teman-teman semua, Arga Kudo is here Nah, di video kali ini karena di video sebelumnya yaitu video Mishi dari Ultra 7 sudah mencapai 2000 likes Sesuai janji gue, gue akan melanjutkan ke video selanjutnya Yaitu misi yang ini, yaitu misi kita dilihat disini ada Ace Killer Ada Magma Seijin dan juga ada Baltan Seijin Hmm, kira-kira apa yang bakalan terjadi ya di misi kali ini ya teman-teman Dan sebelumnya kita sudah berhasil pertama menamatkan misi Gomorrah Terus misi King Joe dan terakhir kita akan melakukan misi ini Sayangnya cuma ada 3 misi sih ya di Fighting Evolution 3 ini Tapi mungkin kalau misi yang ketiga ini terlalu panjang Gue mungkin akan potong-potong menjadi beberapa part gitu teman-teman Mohon pengertian ya teman-teman Dan sekali lagi kalau misalkan gue hasil recordnya Atau misalkan kalian nontonnya agak burik atau gimana ya Mohon dimengerti lah Karena gue tidak record di tempat yang seperti youtuber-youtuber lain Yang spek PC-nya tinggi Gue hanya spek dengan spek yang rendah gitu aja ya teman-teman Yang penting kita bisa record, yang penting kita bisa main Yang penting kita bisa nonton teman-teman Langsung aja kita bakal mulai ya teman-teman Kita lihat seperti apa Jadi kalau misalkan kalian, gue yakin sih mungkin kalian ada yang keganggu gitu ya Jadi mungkin enjoy aja lah Coba untuk enjoy aja kita Nanti kalau misalkan gue sudah upgrade PC ya baru lah Kita bisa dengan grafik yang tinggi gitu ya Karena sekarang gue belum teman-teman Oke kita lihat disini ada Tyrant Wah bahaya nih teman-teman ya Gabungan dari beberapa monster Oh Taro melihat Berarti Taro mengejar Nah bener kan Taro mengejar Sepertinya Tiran akan menjadi lawan yang tangguh ya teman-teman Karena di seri-seri Ultraman Taro sendiri Ultra Brothers pun dari Zofie sampai Ace itu Tidak berhasil untuk mengalahkan Tyrant teman-teman Harus dengan Taro sendiri yang mengalahkan dia Oke Kita lihat nih Pertarungan Nah gue ngeliatnya juga ada jelek sih nih gambarnya Tapi gak apa-apa ya teman-teman Sekali lagi gue mohon maaf Mohon pengertiannya gitu ya Oke kita harus melindungi gedung di belakangnya Yang mana mungkin adalah sebuah rumah sakit ya mungkin ya Oke Sini loh Oke Dan sekali lagi kalau gue misalkan Agak lambat gitu Karena disini gue cuma mendapat 50 fps Atau kalau bisa mundur ya paling ke 40 fps gitu ya Tapi terbaiknya ya bisa Kadang drop frame-frame drop gitu teman-teman Tapi Coba untuk nikmatin lah ya Karena Kalau misalkan gue bilang gue pengen upgrade ya Iya gue pengen gitu Tapi ya Gue belum ada budget aja teman-teman gitu ya Jadi mohon pengertiannya Sini loh Sini loh Waduh Waduh Bahaya sekali Oke dapet Wah dilempar lagi kita Wah gak kena lagi Dia menghindar teman-teman Ini di kota yang malem-malem begini Terus bentuknya kayak gini Mengingatkan gue sama Fighting Evolution Rebirth ya Stage-nya Fighting Evolution Rebirth Yang di perkotaan malem-malem begitu Sini Wah diapain gue itu Wah Oke kita jangan sampai dia mendekati ke gedungnya teman-teman Harus kita jauhkan dari gedungnya Entah itu sekolah Atau rumah sakit Atau apa Tapi kenapa cuma itu yang dilindungi Sementara gedung-gedung lain Tidak gitu loh Gedung-gedung lain juga sangat-sangat berpotensi Untuk terkena serangan Imbas serangan dari Berantemnya mereka Ini kok gak kena-kena Oke Diapain ini sama Taro Woy Woy Lemparnya jangan kesitu Si Taro cerdas banget Lemparnya malah kesitu Ya aku Jadi gagal misinya Toeng Oke 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 Sorry ya teman-teman ya Emang bukan salah gue ini Salah si Taro-nya Salah Taro ini emang Belum minum dia Waduh Oke Banting ke belakang Oke Jangan sampai dia mendekati gedung itu teman-teman Nice Sini Maju lagi loh Wah gak kena Hmm Pukul 1 Hmm Pukul 2 Hmm Pukul 3 lagi 4 kali 5 Aduh Tidak sampai 5 kali teman-teman Hmm Kena kan Sini loh Gak kan gue biarkan lu Meng Uh Menghancurkan gedung yang ada di belakang Kalau gedung yang disitu mah gak apa-apa Tapi kalau yang disuruh lindungin ya gak boleh Wah Banting lagi coy Ke belakang coy Eh gak kena Eh kena kan Set Oke Gue penasaran nih serangannya Taro ada apa aja disini Pasti ada storium Pasti gak mungkin ada storium Storium ada Terus Apa namanya Ultra Dynamite lah Pasti ada Nice Kena Ya cuma 2 doang Yang pertama pasti storium Yang kedua Ultra Dynamite Oke kita pake Ultra Dynamite aja langsung Uh Waduh dikit lagi dong Damagenya pak Sini loh Nice Oke Jangan sampai Jangan sampai kena gedung Waduh 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 Kerat sekali Hmm Pukul sekali lagi 2 kali 3 kali 4 Aduh Sini loh Hmm Kayak serang bawah Wah dia Serang bawah lagi Nice Sini Set Oke Oke Uh Langsung Gaskan Jebrek Kali ini kita pake storium Coba gue pengen liat storium kosnya Taro disini tuh gimana Set Ya standar lah Seperti biasa Cuma Cuma warna kosnya aja yang beda Warna kosnya Berhasil kita mengalahkan Tyran temen-temen Wah Taro nya menjadi lemah Karena sudah mengeluarkan Ultrada Inumite ya temen-temen tadi Wah Kenapa ada Baltan Si Baltan gak dimana-mana Ketemu mulu Wah Sempul Tadi ada siapa aja Ada Dada Ada Baltan Dan ada Mak 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 Wah Taro mati temen-temen Disali Tapi gue bingung Kenapa ditaro gitu aja ya Pasti ada yang jagain lah Pasti ada yang jagain Tapi kenapa ditaro gitu aja gitu loh Di tempat luas Dimana Para Ultra Kyoda ini bisa Menyelamatkan gitu loh Kalau ada sudut pandang Sudut pandang gue ya Kalau gue jadi Kaiju Atau jadi Saijin ya disini Gak bakal gue taro di tempat luas Begitu loh temen-temen Ya supaya gak ketahuan aja gitu Kali ini kita bakalan lawan Dada ya berarti ya temen-temen Alright Kita akan menyelamatkan Taro ya Kita akan menyelamatkan Taro temen-temen Apapun akan kita lakukan Untuk menyelamatkan adik kita sendiri Wah sudut pandangnya keren banget ini Sini 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 Waju Senggaknya Senggaknya gue Senggaknya gue udah Wah ini kayak jelek nih Hasil recordnya nih Sorry ya temen-temen ya Kalau jelek ya Tapi gak apa-apa Coba nikmatin aja Karena Saya juga Saya juga Kaum Kaum yang tidak begitu Banyak duit Gue nih ya Jujur aja Gue bisa record game PS2 Game fighting evolution Bisa record aja Itu tuh gue udah bersyukur banget Mem asli Sini loh Waduh Karena Kadang Coba Kalian sendiri tau lah Pasti kalo Wah Karena Yang Bahkan ada yang buat main aja Tuh gak kuat gitu kan Dan ini main Alhamdulillah Gue dapet 60 fps Tapi kalo udah ke record Kalo udah record gitu Gak dapet Gak dapet Yah Telat gue temen-temen Banyakan ngomong tadi gue Gak apa-apa cerita-cerita Jadi kalo udah record Ini gue cuma dapet Sekitar 45 sampai 50 fps aja gitu Jadi frame drop terus Tapi gak apa-apa lah ya Gue yakin lah Kalian bisa mengerti lah Pasti bisa mengerti lah Masih bisa dinikmati juga lah Ini kan ibarat kata Dari sudut pandangnya Ultraman gitu kan Kan Ultraman kan Masa berantemnya cepet-cepet Gak Gak gitu Wah Waduh Dada kuat Gepak Sini loh Set Senggaknya gue udah pernah bermain Jadi Ultraman membah gitu Jadi gue udah tau teknik-tekniknya Hmm Pukul lagi Terus Palanya Palanya lagi Hmm Sini ya Sekali lagi Pukul Jebret Nice Langsung charge Kita pake Spesium Kalo Yatuzaki Kurang ini Kurang sakit Damagenya Waduh Anjir Wah itu Itu jembatan ya Wah Udah makin gelap temen-temen Gak boleh Gak boleh Banting ke belakang Bah Nice Banting lagi ke belakang Bah Nice Nice Oke Puter-puterin lagi Coy Wow Mantap Wah udah makin gelap nih Temen-temen nih Masuk charge Kita pake Spesium aja ya Biar makin Biar makin Yahut Nice Alright Nah Sisa tujumplet 74 detik Mission Seiko Oke Apa yang terjadi Oh muncul 7 Muncul 6 Ace mana Ace Leo Gak ada Ace sama Leo ini Oke akan Oh Apa yang terjadi Apa yang terjadi Ini temen-temen Apa yang terjadi Waduh Waduh Wah Kenapa ini Yapul ini Ini pasti kerjaannya Yapul nih temen-temen Siapa lagi Pasti Yapul Wah Ada BAMSTAR Ada BALTAN Wah Bahaya temen-temen Oke ya temen-temen Sampai disini dulu nih Tapi Penasaran ya Oke Jadi buat melanjutkan Gue bakalan kasih ketentuan Kan video sebelumnya itu 2000 likes Sekarang kita coba naikin lagi 2500 likes Apakah bisa Berlanjut ini ceritanya Tadi kita lihat Taro sudah hampir diselamatkan Tapi Seven Dan Enggak Itu terperangkap Di suatu dimensi Yang mana dimensinya Yapul Waduh Penasaran kan Penasaran Supaya gak penasaran Klik like dulu Yang banyak Poker like Sampai 2500 like Kita lanjut lagi Oke temen-temen Seseorang dari gue Harga kudus Di Iman X Video Stay cool Keep calm Long And peace Cheerio Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton